Oke teman-teman bersuah lagi kita di channel Nagan Flower Gallery Kali ini kami akan bertanya kepada teman-teman Siapa disini yang belum berhasil merawat suksong? Pasti jawabannya ada beberapa orang yang belum berhasil merawat suksong Kendalanya apa? Kendalanya ada di lonyot daun ataupun mati secara perlahan-lahan Ataupun terkenal virus ya spot merah dan lain sebagainya Jadi kali ini kami akan memberikan beberapa cara supaya berhasil teman-teman merawat suksong Jadi siapa yang belum berhasil merawat suksong? Jangan menyerah ya teman-teman Jangan menyerah dalam merawat suksong Jadi ikuti beberapa cara ataupun tips gitu yang akan kami berikan kepada teman-teman semuanya Supaya berhasil merawat suksong Seperti yang kami rawat ini Seperti di Greenhouse Flower Gallery Sampai beranak-pinak seperti ini Dan banyak sekali anak kami ya Dan warnanya pun cerah Jadi ikuti beberapa caranya bagaimana Jangan di skip teman-teman supaya teman-teman tidak ketinggalan dalam merawat aglonema suksong Ayo kita lihat lagi suksong lainnya ya Oke teman-teman ikuti ya dari pertama sampai terakhir Supaya teman-teman tidak gagal dalam merawat tanaman hiasnya Jadi cara yang pertama yaitu Gunakan pot bunga sesuaikan ukuran dan banyaknya akar Ini dia contohnya Ini kita sesuaikan potnya ini besar teman-teman Jadi besar sesuai dengan isi yang terkandung di dalamnya Isi yang berada di dalam pot ini Karena banyak makanya kita sesuaikan dengan keadaan ukuran dan banyaknya akarnya ya Jadi pot besar isinya juga harus besar Jadi kita lihat lagi yang lain Ini dia teman-teman Ini sesuai juga dengan ukurannya Ini karena potnya kecil sedang ya Jadi ukurannya juga kita sesuaikan dengan potnya Nah ini dia teman-teman Kita sesuaikan dengan potnya juga Begitu juga yang ini Kalau sudah tumbuh rimbun nantinya Kita berikan pot yang lebih besar seperti ini contohnya ya Ini ada beberapa batang Dan ada yang sudah kita ambilkan disini ya Ini indukannya sudah kita ambilkan Jadi begitu teman-teman cara yang pertama Ya cara yang pertama sudah kita jelaskan ya Sesuaikan ukuran dan banyaknya akar ya Jadi itu dia yang pertama Kalau kecil isinya ya kecil kita pakai potnya Jadi jangan dipaksakan ke pot yang lebih besar Karena akan mengakibatkan pertumbuhannya terhambat ya Jadi kita sesuaikan dengan isi dan banyaknya akar juga Itu salah satunya Kemudian teman-teman pastikan teman-teman Lubangnya lubang potnya terlubangi ya Contoh seperti ini Ini kita lubangi besar Supaya apa? Supaya tetap gembur dan poros Di saat kita menyiramnya Airnya tetap ngocor ke bawah Ini contoh yang sudah Yang sudah kita lubangi besar-besar Dan isinya satu pot Lihatlah teman-teman Banyak ya Dan ini yang sudah kita ambil Indukannya di video sebelumnya Teman-teman bisa melihatnya hasilnya ya Nah ini sekalian kita tampilkan yang lainnya juga Selanjutnya teman-teman Setelah kita memastikan lubang pot terlubangi Jadi supaya dapat aglonema suksom kita jadi cantik seperti ini Sehat seperti ini Letakkan di tempat terbuka Contoh begini teman-teman ya Kita tempatkan di alam terbuka Tetap terkena sinar matahari Tetapi tetap di bawah penaungan Dan sirkulasi udaranya lancar dan matahari tidak boleh terkena secara langsung ya Kalau terkena secara langsung pasti daunnya akan hangus satu persatu Jadi letakkan di tempat terbuka dan sirkulasi udara lancar Dan matahari tidak boleh terkena langsung di daunnya Karena bisa mengakibatkan hangus teman-teman Nah jadi itu kunci yang selanjutnya Kalau kita menjaga Insya Allah kita dapat aglonema suksom Anti gagal ya Kita merawatnya Kita mendapatkan aglonema yang banyak dan cantik-cantik serta menor ya Ini sudah kita ambil indukan semuanya Di saat sudah kita ambil indukannya teman-teman Nah ini anakannya sudah keluar ya Selanjutnya teman-teman Ya selanjutnya gunakan media tanam Media tanam yang sudah kita fermentasikan Dan ini seperti ini ya teman-teman ya Nah bisa melihatnya ya Gunakan media tanam yang sesuai dengan kebutuhan ya Yang sudah di fermentasikan atau yang sudah kita olah Ya kita olah maksudnya sudah kita racik dengan beberapa bahan Siap kita pakai Supaya tidak mudah padat dan tetap gembur dan poros Seperti ini Ini salah satu cara kita merawat aglonema suksom Supaya tidak busuk akar Dan tidak mengendap air ya Cepat meresap airnya Cepat turun waktu penyiraman Dan aman juga di saat musim hujan nih teman-teman Karena medianya memang ringan Gembur dan poros Ini kuncinya disini teman-teman Sekalian kita beri juga perawatan yang lainnya ya Ini salah satu cara yang kita paparkan Supaya teman-teman tidak gagal dalam merawat aglonema suksom Oke selanjutnya teman-teman Dan selanjutnya untuk penyiramannya ya Penyiramannya tergantung media yang kita pakai Kalau kita memakai media tanam yang sesuai dengan keadaan musim hujan Jadi aman Jadi kita tidak perlu menyiram setiap hari Dan walaupun kita menyiramnya setiap hari aman teman-teman Aman-aman karena medianya sangat-sangatlah gembur dan poros Dan tidak perlu khawatir teman-teman Dengan media tanam seperti ini Nah ini memang benar-benar gembur-gembur ya Oke Dan teman-teman bisa menyesuaikannya ya Penyiramannya kalau ditanyakan ke kami Berapa lama waktu penyiramannya Kami menjawabnya yaitu Kami menyiramnya seminggu sekali Ataupun kami menyiramnya seminggu dua kali Ya Kalaupun setiap hari kita silam tidak masalah teman-teman Karena kita sudah mempergunakan media yang sangat-sangatlah poros teman-teman Nah ini dia Besar-besar ya daunnya Alhamdulillah sehat Ini sehat nih Sehat daunnya mengkilat tanpa kita mengkilapkan daun Jadi Mengkilat dengan sendirinya Karena Ciri-ciri tanaman hias yang sehat seperti inilah ya Tumbuhnya besar Dan daunnya juga lebar-lebar Nah ini ada beberapa contoh ya Yang sudah kami tampilkan Ada juga yang Masih belum Kita nampakkan ke teman-teman Kemudian teman-teman Langkah selanjutnya yaitu Ganti media tanam Tujuan kita ganti media tanam Supaya memberikan nutrisi yang lebih untuk Tanaman hias kita Yaitu aglonema ya Jadi Dengan kita mengganti media tanam Waktu yang kita Lakukan pergantian media tanam Bisa kita sesuaikan Yang penting rutin aja Baik itu 4 bulan sekali Maupun 6 bulan sekali Supaya kita mendapatkan hasil yang Sehat daunnya seperti ini Dan Seperti ini juga ya Ini sudah keluar lagi pucuknya Ini sudah ada berapa ini Dua batang ya Dua batang ya Dua batang hasil dari Perawatan kita di video sebelumnya Teman-teman boleh mengikuti video sebelumnya Banyak sekali perawatan tentang Suksom dan aglonema lainnya ya Ini yang paling rumit yaitu Suksom katanya ya Tapi alhamdulillah Di greenhouse flower gallery Banyak sekali sudah pembibitan Dan Permajaan aglonema suksom Beserta dengan perbanyakan Dengan cara yang sudah kita paparkan Di video sebelumnya ya Oke teman-teman Sudah selesai ya Jawaban kita kepada teman-teman semuanya Yang belum berhasil merawat Aglonema suksom Segera Ikuti cara Yang sudah kami paparkan ya Jangan menyerah teman-teman Kalau teman-teman menyerah Tidak akan berhasil ya Jadi ikuti cara-cara yang sudah kami paparkan Insya Allah teman-teman bisa Mendapatkan aglonema suksom Yang sebanyak ini Serimbun ini Dan secantik ini Serta menor ya Ada beberapa Oke selesai Untuk tahap Tip dan trik Supaya teman-teman berhasil Merawat aglonema suksom Oke selesai video kita hari ini Teman-teman Bisa melihat sendiri Hasil yang sudah kami rawat Dan ada beberapa pot yang sudah rimbun Dan ada beberapa juga yang sudah terjual Ya Alhamdulillah teman-teman Jadi bagi teman-teman yang mau lagi Seperti ini Silahkan datang Ke Greenhouse Flower Gallery Alamannya tinggal lihat di Google Map Atau Kebun Bunga Simpang 4 Di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagandra Oke selesai Sudah hari ini Teman-teman Dan jumpa lagi kita Dengan tema selanjutnya Terima kasih Oke banyak ya Sampai jumpa lagi kita Sampai jumpa lagi kita